Oke, kita mulai ya. Bunda mau bernyanyi untuk menyapa teman-teman ya, tapi suara bunda merduk, jadi dengarkan dengan baik ya. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita, jawabnya. Waalaikumsalam Jawabnya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bunda punya banyak teman Ada yang namanya Adhifa Ada yang namanya Rafa Ada yang namanya Cesta Nah, lanjutkan. Cesta menyapa teman-temannya dengan cara lagu juga. Cesta punya banyak teman Terus, ada yang namanya siapa Cesta? Ada yang namanya Atar Ada yang namanya siapa lagi? Siapa? Siapa? Pausen Pausen Ada yang namanya siapa? Irul 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 Ada yang namanya siapa lagi? Kevin Bun Irul 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 Ada yang namanya siapa? Siapa. Siapa. Terus? Ada yang namanya siapa lagi? Kessin. Kessin. Ada yang namanya siapa? Kessin. Kaffa, 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 kaffa. Semuanya, ayo. Rafa punya banyak teman. Ada yang namanya. Siapa Rafa temannya? Yuk. Apa namanya Rafa? Rafa malu. Siapa yang mau melanjutkan nyanyi-nyanyi? Fahulzan. Oke. Fahulzan punya banyak teman. Ayo. Ada yang namanya? Noval. Noval. Terus? Ada yang namanya Kevin. Kevin. Terus? Ada yang namanya Testa. Ada yang namanya Testa. Oke. Yang muslimah belum? Sakira punya banyak teman. Ayo. Sebutkan Sakira. Ada yang namanya? Kaila. Kaila. Terus? Sambil bernyanyi. Ada yang namanya? Siapa lagi temannya, Sakira? Jangan sampai lupa. Karena kita nge-zoom jadinya apa? Yasmin. Ada yang namanya? Yasmin. Ada yang namanya siapa lagi? Keke. 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 Mana Keke ya? Keke ternyata belum kelihatan ya. Oh sudah. Keke sudah ada kelihatan. Coba lanjutkan, Keke. Keke. Keke punya banyak teman. Ayo. Ada yang namanya? Siapa? Adifa. Adifa. Terus? Ada yang namanya siapa lagi? Galin. Galin. Terus? Ada yang namanya? Isapa. Isapa. Siapa yang mau melanjutkan? Satu kali lagi. Ayo. Siapa? Oke, Akilah. Yuk. Akilah punya banyak teman. Ayo lanjutkan bernyanyi. Ada yang namanya. Siapa Akilah? Keke. Keke. Ada yang namanya. Siapa Akilah? Siapa Akilah? Oke. 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 Maaf. Maaf. Ilma share screennya dimasihkan. Ilma tidak share screen. Oke. Yang share screen hanya bunda saja. Oke. Tadi sudah sampai mana Akilah? Ada yang namanya. Siapa lagi? Eva. Eva. Ada yang namanya siapa? Aku bisa lihat pada Rami. Tiara katanya gitu. Oke. Sudah cukup ya. Nanti teman-teman boleh sapa-sapa nanti kalau sudah selesai pembelajarannya. Sudah banyak yang berbagi, Bunda Awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat hari ini? Belum kompak. Ya. Boleh speaker-nya dibuka semuanya. Jawabnya yang kompak. Ya. Apa kabar anak-anak hebat? Ibnu Sina hari ini? Dua jempol buat teman-temannya. Bunda senang kalau teman-teman bersemangat. Bunda juga ikut semangat. Oke. Hari ini kita akan belajar apa? Siapa yang sudah tahu? Tema Tiduang. Tema Tiduang. Tentang apa sih tema Tiduang? Kebersamaan. Kebersamaan. Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tematik 2G. Judulnya adalah Kebersamaan. Untuk subjema satu, kita belajar kebersamaan di rumah. Sebelumnya, coba Bunda pengen cek jingglenya Ayah Sophia. Ayah Sophia Islamic School. Terdas, disiplin, berjiwa pemimpin. Terdas, disiplin, berjiwa pemimpin. Nah, teman-teman selalu berusaha untuk seperti itu ya. Terdas, disiplin, dan berjiwa pemimpin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa hari ini yang mau jadi pemimpin untuk berdoa? Berdoa, jangan lupa sikap berdoa, katanya diangkat. Berdoa, belum belajar. Terima kasih. 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 Tentang cerita Nah sekarang ini setelah ayah Ino bercerita Ibu Ino menghidangkan roti Jadi Ibu Ino telah Memotong roti tersebut Nah ini roti sebelum dipotong Ibu Ino Utuh apa Sudah terpotong Belum Nah ini masih utuh Jadi roti utuh Berarti sebuah roti Atau satu buah roti Nah bentuknya dia Kotak sebelum dipotong Setelah itu Ibu Ino memotong Roti menjadi dua Menjadi dua Jadi bentuknya Dipotong dua Sama besar Bentuknya berubah enggak ini Berubah Tadinya segi empat ini jadi apa ini Segitiga Segitiga Nah Ibu Memotong roti Dari Satu roti Kemudian dibagi menjadi dua Bagian roti Yang sama besar Nah Satu bagian roti ini Dinamakan Setengah Setengah Atau Satu per dua Nulisnya seperti apa Nah ini ada satu Ada garis di bawahnya Terus Bawahnya angka dua Ini namanya Setengah Ya Jadi itu kalau Kalau dipotongnya Tidak sama besar Sama dengan setengah Atau tidak Menurut teman-teman Sama dengan setengah Atau tidak Kalau potong rotinya Cuman ujungnya saja Ujungnya disini saja Nih Tidak Nah kalau seumpama Potong rotinya Cuman sedikit Nah ini Sama dengan setengah Bukan Ya Jadi kalau Setengah itu Dipotong dua Sama besar Itu baru Setengah Ya Oke coba Kita akan Lanjutkan Nah disini Seperti ini Ini contohnya Lagi Ada yang tahu Ini apa ini Ini Apa Apa Pizza ya Siapa yang suka pizza Bunda ini ya Sama teman-teman Yang suka pizza Bunda juga Sama dengan Teman-teman Suka pizza sekali Nah ini Satu buah pizza Ya Satu buah pizza Kalau dipotong Sama besar Nah dipotong Tengah Itu sama dengan Masing-masing bagian Setengah Jadinya Ya Satu per dua Nah teman-teman Mulai belajar pecahan Sekarang ya Setengah Ini Setengah juga Teman-teman yang lain Hanya bunda saja Yang pakai Boleh coret-coret Layar bunda Karena bunda Untuk Menjelaskan Ke teman-teman Tapi teman-teman Gak boleh Mencoret-coret Layar bunda Oke Nah ini setengah Nah kalau Pizzanya Dibagi Empat Sama besar Itu namanya Menjadi Seper empat Masing-masing bagian pizza Ini Seper empat Ini ada Seper empat Seper empat Seper empat Seper empat Nah kira-kira Kalau pizzanya ini Dibagi Tiga Sama besar Jadinya Berapa Seperti Seperti Tiga Nah Pizzanya dibagi Tiga Sama Besar Gak kelihatan ya Warna biru Bun Warna biru ya Kata Irul Pinter Irul Bunda masih belajar Pakai coret-coretan Begini Teman-teman malah Udah lebih hebat Dari bunda ya Bisa coret-coret bunda Nah Ini Jadi Satu Ber Nah Masing-masing Menjadi Satu Per tiga Ini Satu bagian Per tiga Ini Sepertiga Ini Sepertiga Kalau Tidak Sama besar Apakah Dinamakan Satu Per tiga Tidak Tidak Jadi Dibaginya Harus Sama Besar Oke Bunda Hapus Lagi Oke Sampai disini Teman-teman Ada yang Mau bertanya Tidak Sudah jelas ya Kita coba Akan Mengerjakan Soal latihannya Nah Ini Siapa yang Coret-coret Layar bunda Silahkan Dihapus Karena yang Bisa menghapus Hanya yang Mencoret Saja Oh Bunda Ternyata Bisa Oke Tapi tidak Diulang ya Untuk mencoret-coret Silahkan Teman-teman Buka Halaman Delapan Sudah 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 Nah Disini Apa Perintahnya Akhir Akhirlah Atau Berilah Warna Satu Perdua Bagian Dari Gambar Bangun Datar Berikut Ini Nah Caranya Seperti Tadi Bentar ya Bunda Terima Nah Kita lanjutkan Disini Tadi Apa Perintahnya Mengarsir Mengarsir Itu Apa Memberi Garis-garis Ya Contohnya Seperti ini Mengarsir Atau Berilah Warna Satu Perdua Bagian Dari Gambar Bangun Datar Berikut Yang Nomor Satu Ini Ada Segi Berapa Ini Siapa Yang Masih Segi 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 Enam Segi Enam Segi Enam Bagaimana Memberi Membaginya Boleh Membaginya Bunda Tidak Lurus Teman-teman Harus lurus Nanti Boleh Seperti ini Atau Boleh Dari Sini Kesini Siapain Diarsir Diarsir Itu Kasih Garis-garis Gini Garis Garisnya Ya Namanya Di Ar Kenapa Jika Garisnya Garis Garis Begini Atau Boleh Teman-teman Dikasih Warna Ya Masing Satu Berdua Bagian Ya Yakin Teman-teman Sudah Bisa Yang Ini Ada Bangunan Segi Berapa Segi Empat Segi Empat Boleh Enggak Bunda Membaginya Seperti Ini Boleh Ya Diarsir Lagi Yang Yang Penting Sama Besar Ya Tidak Boleh Sebagian Lebih Kecil Karena Itu Bukan Setengah Nantinya Ya Itu Namanya Pembagian Yang Tidak Adil Pasti Gak Mau kan Kalau Dibagi Pizza Yang Adiknya Besar Teman-teman Kecil Mau Enggak Makanya Harus Membaginya Sama Besar Ya Nah Yang Ini Bagaimana Bunda Boleh Ini Garis Yang lurus Ternyata Ada Trapezium Bunda Ini Nanti Dua Reni Selesai Zoom Ya Nah Bunda Hanya Nanti Kalau warnanya Sekarang Nanti Kelamaan Ya Yang penting Teman-teman Tahu Dulu Yang rapi Yang rapi Teman-teman Pasti bisa Lebih rapi Ya kan Kalau di layar Bunda Agak Sosial Pake Pake apa Nama Ini Namanya Diarsir Maaf Ilma Ilma Tidak Mencoret-coret Layar Bunda Disini Kelihatan Siapa Yang mencoret-coret Layar Bunda Kalau ini Bagaimana Bunda Kira-kira Kalau Membaginya Seperti ini Garis Seperti ini Bukan Garis Seluruh Bagaimana Salah Atau Garis Samping Betul Sekali Kalau Begitu Salah Ya Nanti Tidak Jadi Setengah Seperti ini Jadi Jadi Dua Sama Besar Yang ini Bagaimana Garis Atas Garis Luruh Garis Atas Kebawah Kalau Yang ini Bagaimana Boleh Enggak Begini Sama Besar Kira-kira Ya Ini Juga Sama Besar Sama Tapi Boleh Juga Teman-teman Mengikuti Garisnya Ini Karena Miring Jajaran Genjang Ini Garisnya Juga Miring Juga Nah Dibagi Dua Sama Besar Ya Nanti Teman-teman Diarsir Sendiri Ya Boleh Diarsir Boleh Dikasih Warna Dikasih Warnanya Mana Ya Yang Yang bawahnya Yang bawahnya Ini Dikerjain Enggak Oke Yang atas Sudah Semuanya Yang di atas Sudah Semua Teman-teman Sudah Mengerti Ada yang Mau ditanyakan Tidak Tidak Sudah Mengerti Tugasnya Seperti ini Boleh Diarsir Boleh Diwarnain Ya Oke Kita akan Lanjutkan Yang Ke Bagian Bawah Perintahnya Apa Nah Berilah Berilah Tanda C Untuk Gambar Yang Menunjukkan Dua Bagian Sama Cepat Berilah Tanda Silang Untuk Bagian Yang Tidak Sama Besar Oke Yang gambar Pertama Ini ada Gambar Kue Bolu Yang Dipotong Kira-kira Ini Menunjukkan Dua bagian Sama Besar Atau Tidak Tidak Bunda Tidak Jadi Ini Di checklist Apa Di centang Apa Di silang Apa Apa Ceklis Atau silang Coba Yasmin Untuk Yang pertama Ceklis Atau silang Silang Ya Oke Silang Yang Kedua Ada Sebuah Jeruk Yang Dibagi Sama Besar Atau Tidak Ini Sama Besar Sama Besar Oke Jadi Ini Tandanya Apa Ihtiara Cek Ceklis Atau silang Bunda Bunda Ceklis Ya Ada apa Cesta Ini Apa Yang Di atas Kasih Garisnya Pake Pensil Boleh Pake Pensil Boleh Boleh Langsung Di Warnain Ya Jadi Pake Crayon Boleh Ya Oke Kita Lanjutkan Ini Yang ketiga Ada Gambar Melon Ya Dia dipotongnya Sama Besar Atau Tidak 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 Jadi disini Ceklis Atau silang Galin Silang Silang Atau Ceklis Silang Silang Oke Yang Keempat Ada Gambar Pisa Menurut Arfa Apakah ini Ceklis Atau Silang Oke Sepertinya Arfa Terkendala Sinyal Oke Akilah Ceklis Atau silang Untuk Gambar Nomor Empat Speakernya Dibuka Dulu Sayang Akilah Apa Akilah Betul Atau Salah Betul Oke Yang Gambar Kelima Ada Gambar Apel Yang dibagi Menjadi Dua Menurut Ihtiara Menurut Ihtiara Apakah ini Sama Besar Jadi Tandanya Apa Ceklis Atau Silang Silang Ada Ada yang Silang Silang Yang betul Yang mana Ceklis Fawzan Mana Fawzan Coba Fawzan Yang nomor Lima Ceklis Atau Silang Telepon Email Entar Ceklis Oke Jadi Ini Dibagi Tidak Besar Maka Disini Tandanya Adalah Ceklis Yang Terakhir Yang terakhir Bunda Minta Coba Ezi Adakah Ezi Ezi Belum Sinyalnya Belum Ada Oke Coba Bunda Noval Noval Yang terakhir Ada gambar Kue Yang dibagi Apakah ini Sama besar Tidak Tidak Jadi Ceklis Atau Silang 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 Oke Betul Sekali Sampai Disini Teman-teman Ada yang Mau Diterima Tidak Sudah Cukup Ya Oke Sudah Cukup Kita lanjutkan Kita lanjutkan aya Kita Lanjutkan Ke halaman Berikutnya Halaman 18 sudah hapus dulu ya disini oke kita lanjutkan di halaman 18 sudah ketemu halaman 18 oke di halaman 18 kita belajar tentang sepertiga, kalau kita tadi sudah belajar benda oke kita lanjutkan ya maaf ada sedikit iklan nah kalau tadi sudah belajar tentang satu dibagi dua atau setengah kita akan membagi satu benda menjadi tiga bagian yang sama besar nah disini ada contohnya saat berkumpul dengan keluarga besar, ibu membawa kue bolu ibu memotong kue bolu seperti gambar di samping berapa bagian ibu memotong kue nah teman-teman lihatin gambar disini ya amati gambar ya ini ibu memotongnya menjadi berapa bagian satu per tiga bunda berapa bagian bolu dipotong menjadi berapa tiga jadi ibu memotong jadi ibu memotong jadi ibu memotong kuenya menjadi tiga bagian sama besar nah ini satu per tiga ini dibacanya sepertiga atau satu per tiga ya satu per tiga nulisnya seperti ini angka satu garis kecil di bawahnya di bawahnya lagi angka tiga dibaca dibacanya apa Atar satu per tiga dibacanya apa satu per tiga bunda satu per tiga boleh dibacanya apa Irul satu per tiga bunda boleh sepertiga atau boleh dibaca satu per tiga nah teman-teman ada untuk latihan lagi perintahnya apa coba arsir sepertiga bagian gambar berikut nah yang diarsir satu bagian saja sepertiga ya seperti tadi diarsirnya ya diarsirnya dipakai garis-garis nah boleh teman-teman disini disini yang diarsirnya diarsirnya nah ini pakai pensil ya pakai pensil satu bagian cepetan satu bagian yang diarsir satu aja boleh ini boleh ini boleh ini nah kalau sudah satu bagian yang sini diarsir enggak bagian sama bagian sini diarsir enggak bagian kedua sama ketiga tidak karena perintahnya hanya diarsir sepertiga saja oke yang disini boleh disini enggak bunda diarsirnya di bawah boleh yang nomor tiga sepertiganya boleh diarsirnya yang di bagian paling kejung boleh enggak bunda boleh ini satu itu bunda dalam tiga dari atas ini aku satu yang di aku jadi juga boleh agak rapat sudah aku arsirnya boleh begini enggak aku jadi dua begini boleh 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 diarsirnya boleh suka-suka teman-teman boleh bunda garisnya boleh besar enggak boleh ya tanda arsir ya kalau kalau arsir lagi disini boleh enggak ini satu teman-teman ini 21 arsir disini lagi betul yang tahu siapa boleh tidak boleh bunda arsir lagi disini disini bunda sudah arsir satu disini boleh arsir lagi enggak tidak tidak jadi karena perintahnya hanya yang diarsir satu bagian saja nah ini nanti teman-teman yang gambar keempat gambar kelima dan gambar keenam nanti boleh dilanjutkan lagi ya sesudah belum sampai disini ada yang mau ditanyakan tidak sudah jelas oke kita akan lanjutkan ya ada yang ketinggalan oke nah ini contohnya teman-teman ya contohnya nah ini seperti tadi sepertiga itu satu bagian ini dari tadinya bagian utuh kosong menjadi tiga sama besar ini dinamakan setiap bagian dinamakan menjadi sepertiga ya jangan lupa kalau dibaginya tiga berarti sepertiga kalau dibaginya cuma dua berarti sepertua atau setengah ya oke kita lanjutkan di halaman dua puluh lima dua puluh dua puluh lima dua puluh dua puluh dua puluh dua puluh ini ini kalau ini pakai lemong satu satu kita menggulikan baju semuanya dua puluh kemana pun yang bawah apa yang atas kita ketemu halangannya ya semua ya nah kita yang bagian bawahnya ya kalau tadi sudah kita belajar tentang sepertua dan sepertiga sekarang kita akan belajar sepertumat ya disini ada cerita Adi mempunyai coklat Adi memotong coklat itu untuk dibagikan pada empat temannya berapa bagian Adi memotong coklatnya nah nih Adi punya satu buah coklat kemudian dipotong ya dipotongnya menjadi empat bagian sama besar jadi setiap bagian ini dipotong nih satu dua tiga empat setiap bagiannya bernilai seper empat ditulisnya seperti apa ditulisnya angka satu di atas di bawahnya kasih garis kecil terus di bawahnya tulis lagi angka empat nah ini dibacanya satu per empat atau seperempat dibacanya apa Ilma kalau dibacanya apa 1 per empat itu dibacanya apa 1 per empat per empat pun 4 atau satu satu per empat boleh ya ada yang mau bertanya untuk bagian satu per empat cukup ya sudah sudah kalau kita langsung ke bagian soal nah disini ada teman-teman suruh menentukan tentukan gambar yang mempunyai empat bagian sama besar kemudian arsirlah seperempat bagian dari gambar tersebut oke bunda akan tunjuk coba kemudian untuk nomor satu apakah ini apakah ini dibagi empat yang dibagi gambar mana yang mempunyai empat bagian sama besar Kevin boleh memilih satu menurut Kevin mana bagian gambar yang mempunyai empat bagian sama besar nomor berapa nomor dua nomor dua oke ya jadi ini ada satu dua litaran dibagi menjadi empat yang yang sama besar jadi ini terus tadi perintahnya apa kemudian seperempat bagian dari gambar tersebut jadi kita akhir lagi seperempat bagian sini diarsir tidak Devin jadi cukup satu bagian oke lanjut bunda ini 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 suara bunda ini oke ini gambar mana lagi yang mempunyai bagian bagian sama besar nomor empat oke kita arsir seperempat bagiannya lagi bunda tadi ini boleh enggak bunda arsir lagi bagian ini boleh bunda boleh tidak boleh boleh tidak ayo tidak tidak boleh ini yang diarsir hanya satu bagian saja ini cukup ya bunda selanjutnya keke keke gambar berapa lagi yang ada empat bagian sama besar kenapa enggak bilang bukti nomor enam oke bunda arsir lagi oke lanjut lagi bunda minta tolong coba aku cesta aneh cesta di nomor lapan nomor lapan cesta betul atas sana nomor lapan lagi oke diarsir lagi satu bagiannya sampai alam habis alam oke selanjutnya Farhan halo halo Farhan kalau bakinya sampai 4% Farhan farhan bunda Farhan boleh speakernya dibuka Farhan gambar nomor berapa lagi yang dijadikan 4 sama berdua malah gambarnya tadi halaman 26 boleh lihat di layar Farhan ya di layar bunda gambar yang dibagi gambar nomor ini nomor sembilan nomor sembilan oke walaupun Farhan belajarnya ada adiknya di sampingnya Farhan tetap bisa oke bagus ya gambar nomor sembilan boleh teman-teman diarsirnya pilih tempatnya yang mana saja yang penting satu bagian saja yang diarsir oke selanjutnya Rafa ada lagi enggak bagian gambar yang 4 dibagi 4 sama besar nomor berapa lagi enggak ada bun enggak ada oke kalau ini berarti untuk perintah ini sudah selesai ya cuman ini bunda hanya bertanya saja jadi tidak untuk dikerjakan di sini bunda akan tanya ismail halo ismail ada ismail ada bunda oke coba bunda mau tanya gambar nomor berapa yang dibagi 3 sama besar nomor 3 oke good nomor 3 lanjut bunda mau bertanya lagi bunda mau cek ikhtiara ikhtiara bagian mana yang menunjukkan gambar dibagi 2 sama besar dibagi 2 sama besar nomor satu oke satu bagiannya disebutnya apa ikhtiara satu bagiannya disebut apa tadi setengah setengah pintar setengah atau satu per dua oke satu lagi bunda mau tanya yang belum siapa ya syakira syakira gambar nomor berapa yang menunjukkan 3 bagian sama besar selain nomor 3 nomor nomor oke nomor 10 satu bagiannya disebut atau dinyatakan apa disebut apa satu bagiannya 1 1 per 3 oke 1 per 3 atau 1 per 3 oke hebat semuanya sampai disini ada yang mau bertanya teman-teman sudah jelas semuanya sudah ya oke kalau kalau sudah kita lanjutkan ke halaman 36 36 oke sudah ketemu semuanya udah nah disini ada soal cerita ya Ino memiliki 6 keping coklat Ino membagi coklat menjadi 3 bagian sama banyak setiap bagian terdiri dari 2 keping coklat nah ini Ino punya coklat ini satu batang biasanya kalau coklat itu ada kotak-kotaknya ini Ino mempunyai 6 kotak dia dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar berarti dia 1 orang mendapatkan 1 bagian itu 2 kotak jadi 2 kotak ini disebut 1 bagian nah yang soal nomor 1 kita mencoba berlatih Ino membagi coklat menjadi 2 bagian sama banyak kalau tadi 1 batang coklatnya dibagi 3 sama banyak terdiri dari 2 keping coklat kalau ini dibagi 2 bagian sama banyak setiap bagian terdiri dari berapa keping coklat kalau tadi 2 bagian kalau ini berapa keping coklat 3 bagian terdiri dari berapa keping coklat 3 1 2 3 jadi setiap bagian terdiri dari 3 keping coklat oke lanjutkan ke halaman sebelahnya halaman 37 kalau tadi dibagi 2 6 dibagi 2 sama banyak kalau sekarang dibagi 6 sama banyak ini membagi coklat menjadi 6 bagian sama banyak setiap bagian terdiri dari berapa keping coklat atau ya hebat sekali jadi setiap bagian menjadi 1 keping coklat oke sampai di sini ada yang mau bertanya sudah cukup ya sudah paham ya kalau sudah hari ini tugas yang dikirimkan adalah halaman 8 8 halaman 26 26 8 26 26 oke 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 jadi yang dikirim ke bunda halaman 8 dan halaman 26 nah teman-teman ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini tidak bunda tidak tidak bunda sudah jelas semuanya sudah sudah oke terima kasih sebelum di akhiri pembelajaran kita bunda mau berfoto dulu sama teman-teman foto dulu ya oke foto dengan senyumnya senyum 227 ya oke yang belum membuka video boleh membuka video biar nanti kelihatan ya oke 1 2 3 oke oke yang sudah paham yang sudah mengerti pembelajaran hari ini silahkan berikan reaksi jempol oke terima kasih teman-teman yang sudah hari ini ya mau ditanyakan yang halaman yang halaman aku tadi yang yang itu yang nomor 1 yang nomor 1 aku itu semuanya malu diwarnain semuanya diwarnain oke sudah terlanjur tidak apa-apa ya oke teman-teman kita akhiri pembelajaran hari ini kita berdoa dulu siapa yang mau memimpin berdoa oke boleh Naila silahkan Naila silahkan teman-teman bersikap berdoa ya teman-teman suruh ajar sisi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi teman-teman untuk pembantu depan. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Terima kasih.